Korban penipuan investasi bodong berkedok ternak lebah histeris dan pingsan saat mengadukan nasib mereka ke Mabes Polri, Jakarta. Korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara pemirsa di Surabaya, pendiri robot trading auto trade gold, ditangkap polisi karena melakukan penipuan senilai 9 triliun rupiah. Seorang korban penipuan investasi ternak lebah ini menangis histeris hingga pingsan saat mengadukan nasibnya di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ratusan orang yang merupakan korban penipuan investasi bodong ternak lebah ranceng berasal dari wilayah Tasikmalaya, Garut, dan Bandung. Total kerugian korban ditaksir mencapai 110 miliar rupiah dari 2.610 mitra atau korban di sejumlah daerah. Korban mengaku setiap satu kotak stup lebah madu dihargai 1,2 juta rupiah di mana korban dijanjikan keuntungan 400 ribu rupiah per kotaknya setiap 4 bulan panen. Kali panen itu 8 juta, pertama lancar, kedua lancar, tidak tahunya yang ketiga, enggak ini. Kalau badan enggak balik, itu enggak itu panen, enggak datang. Jadi saya ingin bagaimana untuk betul anak-anak. Kami sebagai agen dan juga mini-agen yang terus mitra memburu, mengejar untuk menggembalikan daripada modal yang diinvestasikan di PT MBM. Para korban meminta, polisi segera mengusut dan menangkap Mada Punawijaya sebagai pemilik perusahaan ternak lebah madu fiktif yang kini hilang melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, Ainews melaporkan. Regis Syrobaya WK, founder robot trading ATG atau Auto Trade Goal, ditangkap anggota di Rescrimsus Polresta Malang dan Polda Jawa Timur. Ia merupakan tersangka penipuan robot trading ATG dengan nilai investasi sebanyak 9 triliun rupiah. Korbannya mencapai ribuan orang. Modusnya, pelaku menjual produk suplemen dan mempresentasikan produk kepada nasabah. Setelah nasabah tertarik dan berkabung serta menginvestasikan uangnya, ia memberikan keuntungan dalam waktu 2 minggu dengan keuntungan berlipat. Namun, ada beberapa nasabah tidak bisa mengambil keuntungan dengan alasan sistem error. Karena itulah para korban melapor ke polisi. Korban penipuan ini tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri di antaranya Rusia, Perancis, Cina, Uni Emirat Arab, sampai Singapura. Aset yang dimilikinya juga tersebar di berbagai negara. Akibat perbuatannya, tersangka WK, jerat pasal berlapis di antaranya pasal penipuan Undang-Undang ITE, pasal perdagangan dan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dari Surabaya Jatimur, Rahmat Ilyasan, Anjus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.